Oke selamat pagi Salam sehat Hari ini Saya akan review Perkembangan buah dari Anggur parian ninel Anggur parian yang Mudah dibuahkan Dan juga Parian yang Tahan ya terhadap jamur Kalau menurut saya disini Di tempat saya Karena disini tanpa naungan Ini di alam bebas Tapi daun sehat Tanpa jamur Begitupun Buahnya Buahnya juga bersih Tanpa jamur Tentunya semua ini Juga karena Perawatan yang maksimal Perawatan yang maksimal Ini saya buat Dalam Apa Terambatan teralis pagar Ini disini ya batangnya Teralis pagar 9 tersier Dan kemudian Apa namanya Saya Saya potes pucuk Di 12 ab daun Panjang ini 12 ab Oke kita kembali ke perawatan Tadi tentunya ya Menanam anggur Dalam bebas Bukan berarti Walaupun dia varian yang tahan Kita biarkan Begitu saja Tidak kita rawat Jadi harus kita juga rawat Dengan baik Dengan rutin Tentunya Sehingga dia Bisa tumbuh Dengan subur Dan sehat Apalagi Di musim hujan Seperti sekarang ini Anggur kita Sedang berbuah Nah Ini di usianya Yang ke 95 hari Setelah Langkas Buah mulai Perisian Mengalami Perubahan warna Dan buah sehat Sehat Tidak ada pecah Dan juga Tidak ada Terserang jamur Karena buah pecah itu Ada dua penyebab Yang satu Karena kebanyakan Air hujan ya Unsur N Yang kedua Kurang perawatan Atau penyemprotan ya Sehingga Buah itu bisa pecah Dan kualitasnya tidak baik Nah Di sini Di taman grep ini Saya Melakukan perawatan buah Dengan Yang pertama Pemberian pupuk Happy Tetap ya Seminggu sekali Kalau musim hujan Pas hujan Saya tabur Tapi kalau tidak musim hujan Saya kocor Pupuk happy Dicampur dengan 5 sampai 10 liter air Takaran pupuk happy ya Tapi takarannya Sudah sering kita bahas Jadi Dilarutkan daram 5 sampai 10 liter air Lalu dikocorkan Ke Media ini Antara 5 sampai 10 liter Karena dia Di tanah ya Jadi kita bisa Berikan yang lebih banyak Tidak apa-apa Kemudian Kemudian Juga kita berikan Kalsium seminggu sekali Kalsium murni ya Kalsium murni Ingat Kalsium murni Walaupun di dalam pupuk happy Ada kalsium Kalau di musim hujan Menurut saya masih kurang Kalsiumnya Sehingga Dia harus Ditoping Aduh ditambahkan Dengan kalsium murni Seminggu sekali Yaitu Satu sendok makan Per 5 sampai 10 liter air Dikocor Atau Kalau musim hujan Ditabur saja Kemudian Dolomit Saya beri Dua minggu sekali Tapur dolomit Ini putih-putih Ini Ini Bekas saya kasih Dolomit ya Karena sering musim hujan Jadi Dolomit juga Sangat penting Kemudian Buah Saya semprot Daun dan buah Pungi dan insek Seminggu dua kali Nah Seminggu dua kali Saya semprot Dengan Pungi dan insek Selang sling ya Saya menggunakan Dua merek Pungi Dan dua merek Insek Ya saya Gabung Saya mix Dan saya semprot Selang sling Dan Seminggu sekali juga Saya semprot Dengan Sabun cuci piring Sabun cuci piring Sabun cuci piring Karena saya Pernah menonton Di channel Youtube Di Youtube juga Bahwa sabun cuci piring Sangat bagus Untuk Mengantisipasi Jamur Nah Jadi Apa namanya Untuk Perawatan buah itu Sehingga menjadi Buahnya Banyak yang Banyak yang bilang Om Kenapa buahnya itu glowing Atau mengkilap Om kasih apa Banyak yang bertanya ya Itu Perawatan saya seperti itu Mungkin Ada pengaruh kalsium Ada pengaruh Semprot ya Semprot menyemprot Dalam hal ini Yang sehingga membuat buah Menjadi Sehat Ini buahnya sangat Sehat sekali Ya Nah Sehat sekali Jadi bersih ya Bersih Dan juga Buahnya ini Termasuk Besar-besar Nah Ini mulai Presen Biasanya anggur Dia presennya Mulai besar 95 HSP Kemungkinan Ini di atas 120 HSP Baru bisa dipanen Kalau melihat Dari Perkembangannya Saat ini Karena masih banyak Yang hijau Ya sangat lambat Kalau di nail Memang pematangan Lebih lama Ya Tangan anggur Ini lebih lama Dibandingkan dengan Varian lain Varian trans Atau julian Lebih cepat Di 100 hari Bisa dipanen Kalau ini Kelihatannya Di atas 120 hari Oke Jadi Itu ya Perawatan Untuk Anggur saya Di musim hujan Dan juga Rekan-rekan Bagi yang Menanam Manggur Itu Baiknya Mungkin Dipara-para Kalau Rambatannya Maksimal Kalau saya Ini Rambatan Teralis Pagarnya Pendek Terpaksa Saya Juntaikan Kesana Buahnya Karena Saya Pangkas Long Kalau Pangkas Kalau Sistim Manu Teralis Ini Biasanya Cocoknya Itu Kita Pangkas Pendek Cuma Kalau Menurut Saya Saya Sepakat Dengan Youtuber Om Eki Eki Tengaranggrep Itu Bahwa Di Indonesia Ini Kita Sangat Susah Sekali Melakukan Stress Air Untuk Pembuahan Anggur Jadi Kalau Tidak Melakukan Stress Air Baik Kita Lakukan Potes Pucuk Atau Panjang Long Karena Apa Karena Kalau Anggur Tanpa Stress Air Biasanya Nutrisi Itu Tersimpan Di Ujung Batang Tersier Saya Mengutip Dari Om Eki Terima Kasih Om Eki Itu Youtuber Yang Sudah Malang Melintang Di Dunia Pengangguran Banyak Ilmu Yang Sudah Saya Dapatkan Dari Beliau Jadi Saya Hampir Rata-rata Memotong Panjang Mungkin Di awal-awal Dulu Saya Coba Memotong Pendek Tidak Dasar Tidak Maksimal Buahnya Banyak Yang Keluar Bunga PHP Walaupun Dia Bukan PHP Biasanya Yang Jadi Cluster Kecil Sekali Terima kasih Anggur Nanti Nanti Kita Review Lagi Mungkin Seminggu Berikutnya Salam Sehat Salam Sukses Salam Pengangguran Dari Kalimantan Selatan Selam Tidak Selamat Tidak